Terima kasih sudah menonton Di dialog nanti kami juga akan menghadirkan perbincangan seputar Imlek yang nanti akan dipandu oleh rekan Cakri Miller Ya Cakri tema apa yang akan diperbincangkan nanti? Ya Wiki dan pemirsa dalam segmen dialog nanti kami akan mengajak Anda untuk mengupas sejumlah makna yang terkandung dalam perayaan Imlek Tentunya bersama sejumlah narasumber yang berkompeten Cakri kita akan nantikan perbincangannya nanti bersama Anda dan pemirsa ini adalah spesial report perayaan Imlek 2568 selengkapnya Ya masyarakat Tionghoa di Jabodetabek merayakan malam tahun baru Imlek dengan mendatangi sejumlah wihara untuk mewajatkan doa keselamatan dan keberuntungan Selain berdoa mereka juga melakukan budaya bagi angpau kepada warga yang membutuhkan Warga Tionghoa memadati klenteng Busan Bio di kota Tangrang, Banten pada Jumat malam Dalam momen itu warga menjalankan ibadah sembahyang dan memanjatkan doa dengan membakar dupa Selain memanjatkan doa warga Tionghoa yang hadir juga mengikuti tradisi bagi-bagi ampau dan jimat Ampau dan jimat merupakan simbol atas tercurahnya rejeki bagi warga Tionghoa Padatnya warga Tionghoa yang mendatangi klenteng Busan Bio membuat petugas keamanan sempat memperhentikan tradisi bagi-bagi ampau kepada warga Tahun baru Imlek 2568 sendiri disambut warga Tangrang dengan antusias Bagi warga Tionghoa tahun ayam api menjadi simbol agar menjadi sopan santun dan lebih giat dalam bekerja Ini ya yang lebih siap ya berhasil Selain memadati klenteng Busan Bio di kota Tangrang Masyarakat Tionghoa dari berbagai wilayah di Jabodetabek Juga banyak mendatangi wihara Dharma Bakti di kawasan Petak 9, Taman Sari, Jakarta Barat Mereka melakukan ritual sembahyang dan berdoa pada malam Imlek Dalam doanya di tahun ayam api ini mereka berharap diberikan kerancaran rezeki dan kesehatan Serta menginginkan Indonesia yang lebih damai Tim Liputan, Berita 1